Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yasmin Arina Teman-teman semua Kali ini saya mau memberikan tutorial Cara mengatasi Nah ini ya sebelumnya Ini touchscreen Tidak bisa Disentuh sama sekali Nah ini Sama sekali ya Tidak bisa disentuh ya Ini tiba-tiba error Juga ada yang menyarankan Mungkin ada sebagian ya Yang ditekan tombol reset itu Bisa apa Pulang Bisa pulang Bisa kembali seperti semula Tapi ini yang rusak kayaknya Memang touchscreennya Ini saya coba Saya coba reset Nanti pulih dah ya Sampai nyala lagi Kita tunggu beberapa saat Ini biasanya Terjadi Kalau tidak Ya memang gunsangan Karena memang ada Kesalahan manusia Atau Hero human ya Kadang mungkin Kena tabok Kena kaki Kena Apa mungkin Ini sudah nyala Ini tidak bisa ya Memang tidak bisa Sama sekali Berarti memang Totscreennya yang rusak Walaupun di reset Biasanya Kalau ada yang Sebagian masih bisa Itu biasanya Memang harus di reset ya Oke Sekarang akan Saya lepas dulu Akan saya lepas Dan akan saya Service Kita matikan dulu Kita lepas Head unitnya Ini terlepas Oke Akan kita Execusi Di rumah saja Kemudian kita Lepas satu Satu persatu Kabel-kabel fleksibelnya Hati-hati ya Ini ada Pengunci-penguncinya Jangan langsung Ditarik Kabel fleksibelnya Buka kuncinya dulu Nah ini Kemudian baru kita Tarik Ini penguncinya Kurang dekatnya Tarik Pengunci Belakang Set Kedua Nah Ini sudah Baru kita Tarik Mencongel ke atas Oke Ini setelah Terlepas semua Baru kita Lepas Touchscreen Terus kita Tarik ke bawah Oke Kita Mutar Ini memang Agak Keras ya Karena ada Double tape Oke Seperti ini Nah Nanti Disini ada Penutup Minim Nah Ini Kita Lepas Dulu Oke Ini sudah Terlepas Oke Setelah Terlepas Kita Akan Pasang Yang Baru Nah Ini dia Yang Baru Oke Kemudian kita Buka Penutup Double Tip Kemudian kita Pasang Usahakan Sampai Benar-benar Pas Amin Namaste Amin Amin Kita tekan-tekan ya Sampai benar-benar merekat Double tipnya Oke setelah merekat Kita pasang kembali Oke ini setelah tersambung semua Kabar-kabarnya seperti tadi Kemudian kita pasang Oke teman-teman ini setelah Tadi sudah saya pasang Ini tinggal masang saja Oke sekarang akan saya coba Nyalakan Plastiknya Lepas saja ya Oke ini sedang Oke kita coba Volume sudah bisa Menu sudah bisa Sudah bisa digeser semua Ini ya sudah bisa masuk semua ya Youtube Sudah bisa masuk Kita kembali ke home Kemudian semua tombol Kita coba Apa ya Setelan Kita kembali Volume aktif semua Home Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Belum tentu Memang kalibrasi yang rusak Tapi Maksudnya error Tapi memang Ada sebagian yang Memang Tombol sentuhnya yang rusak ya Jadi memang harus diganti Totscreennya Oke sekian di lu Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Yasmin Arina Selamat menikmati